Para pelajar di Bukit Menoreh, tepatnya di SD Negeri 1, Jonggrangan, Desa Purwosari, Girimulyo, Kabupaten Klonprogo ini terpaksa membawa air yang dimasukkan ke dalam botol dari rumah untuk kakus karena sudah sekitar 4 bulan dilanda kekeringan. Sejak bulan Maret lalu, wilayah mereka tidak dikuyur hujan. Akibat bak-bak penampungan air hujan milik mereka sudah kosong, tidak ada airnya. Sementara sumur milik mereka juga sudah kering, tidak ada airnya. Sedangkan sungai, airnya sudah mengecil. Itu saja sudah tidak layak dikonsumsi karena sudah berbau tidak sedap dan keruh. Untuk itu, kepala sekolah dan guru serta staf sekolah juga membawa air dari rumah untuk kakus. Meski terbebani, para pelajar dan guru tidak mempermasalahkan harus membawa air dari rumah. Karena kalau tidak membawa air dari rumah, justru akan menyusahkan dirinya sendiri dan orang lain. Kekurangan air dan yang seling tidak tahu yang miram. Tidak ada airnya. Terus, terus bawa airnya dari mana? Bawa air dari rumah sendiri-sendiri. Pakai apa? Satu orang bawa berapa? Satu, ya Pak Cina. Bawa itu bawa dari rumah atau tidak? Iya, bawa dari rumah. Jadi tempat buang air kecil, karena kalau tidak ada air, jadi baunya sampai buang air. Langsung anak-anak supaya bawa sendiri, nanti kalau buang air kecil untuk cuci sepi. BPBD Kulomprogo sudah berulang kali melakukan dropping air bersih ke sekolah dasar negeri 1 Jonggrangan. Namun karena harus dibagi dengan warga, air akhirnya cepat habis. Selain di Kecamatan Girimulyo itu ada 13 pedukuan di daerah Girimulyo. Yang itu kalau di Desa Purwosari itu ada 13 pedukuan, tapi yang kekeringan itu ada 10 pedukuan. Nah, lainnya itu di wilayah desa yang lain. Selain di Kecamatan Girimulyo, bencana kekeringan juga melanda kecamatan lain. Seperti Kecamatan Kokap, Kalibawang, Samigaluh, Sentolo, dan Kecamatan Panjatan. Untuk itu, warga diminta berhemat dalam menggunakan air bersih karena hujan diprediksi baru turun mulai akhir bulan Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton!